Intro Ya Pimpir Sada masih bersama kami dalam iNews malam Video ditangkapnya artis Saipul Jamil sedang viral di media sosial Saipul Jamil ditangkap di Jalut Transjakarta oleh pihak kepolisian Saipul Jamil Dalam video ini Saipul Jamil terlihat duduk di Jalut Transjakarta dan menolak untuk dibawa petugas Petugas awalnya mencegat mobil untuk menangkap seseorang yang terlibat kasus narkoba Dan di waktu bersamaan Saipul Jamil berada di dalam mobil tersebut Usai penangkapan pihak kepolisian melakukan tes urin dan berdasarkan informasi hasil tes urin Saipul Jamil negatif narkoba Sementara hasil tes urin asistennya positif narkoba Sementara itu aktor lawas era 90-an Ibra Azhari kembali terjerat kasus narkoba Adik kandung aktris Ayu Azhari ini ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika jenis sabu Satu narkoba polres Jakarta Barat menangkap Ibra Azhari di sebuah apartemen di kawasan Tanggerang Selatan, Banten Adik kandung Ayu Azhari ini berada di dalam kamar bersama dengan aktris NN Yang pernah berperan sebagai Ayu Sukoco dalam film Warkop DKI Godain Kita Dong Saat ditangkap polisi turut menemukan barang bukti satu paket sabu beserta alat hisap Penangkapan ini merupakan kenam kalinya Ibra Azhari terjerat hukum dalam kasus yang sama Kini Ibra Azhari dan NN masih diperiksa secara intensif di Polres Jakarta Barat Dan di Jakarta, Mita Holgani, Ainews melaporkan Kita ke informasi lainnya pemirsa, evakuasi tabrakan kereta Turangga dengan komuter lain Bandung Raya berlangsung dramatis Tim gabungan melakukan upaya evakuasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang terjepit di gerbong kereta Peristiwa kecelakaan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Hari ini dalam tahapan evakuasi Tim evakuasi gabungan dari berbagai instansi baik teknik polri, basarnas hingga pemadam kebakaran Upaya mengevakuasi korban yang terjebak di dalam gerbong kereta Proses evakuasi menggunakan alat berat dari stasiun Bandung Karena beberapa gerbong kereta alami kerusakan parah miring hingga terbalik ke sawah Tim gabungan melakukan dua teknik upaya evakuasi Yakni pengangkatan atau penarikan gerbong yang rusak dan upaya pemotongan sebagian badan gerbong Sementara itu jurubicara kementerian perhubungan menyampaikan bela sungkawa kepada para korban Serta meminta maaf atas terjadinya kecelakaan ke Aturangga dan keal lokal Bandung Raya ini Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam Atas terjadinya kecelakaan kereta api di kecamatan Cikuya Cicalengka di Bandung Pada lintas Cicalengka-Haurpugur km 181 plus 700 Pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 6 lebih 3 menit Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini Dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta apian khususnya di Jawa Barat Sebelumnya terjadi kecelakaan kereta api Turangga dan komuter line Bandung Raya Di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Saat kecelakaan terjadi, para penumpang panik dan berhamburan keluar dari gerbong kereta Asap serta kerusakan berat yang terjadi pada kedua kereta membuat warga panik Empat orang tewas akibat kecelakaan ini Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Cicalengka Beliputan Ayus melaporkan